Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi memiliki kisah yang menakjubkan dalam perjalanan dakwah mereka. Sebagian dari kisah tersebut telah sampai kepada kita. Akan tetapi banyak juga yang tidak sampai kepada kita. Setiap kisah yang telah sampai kepada kita memiliki pelajaran yang luar biasa. Di antara kisah yang luar biasa adalah kisah kematian para nabi dan dijabutnya ruh mereka. Kisah kematian Nabi Suleyman AS adalah salah satu kisah yang menakjubkan dan luar biasa. Apakah Nabi Suleyman AS telah wafat selama setahun tanpa diketahui oleh seorang pun? Apakah hikmah dari kejadian tersebut? Dan bagaimanakah beliau menyembunyikan kematian beliau tersebut dari manusia dan jin? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Nabi Suleyman AS adalah salah satu nabi yang agung. Serta memiliki kerajaan terbesar secara mutlak. Beliau memiliki mujizat dan kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh seorang pun sebelum dan setelah beliau. Akan tetapi setiap jiwa memiliki ajal yang telah ditentukan. Dan para nabi juga adalah manusia yang telah ditentukan kematiannya seperti halnya manusia lain. Namun kisah kematian Nabi Suleyman AS bukanlah kisah kematian biasa. Dikisahkan tentang keistimewaan Nabi Suleyman AS sebagai seorang hamba Allah SWT sekaligus Nabi dan Raja Bani Israel. Sebaik-baik hamba dan memiliki kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Allah SWT. Dan kami tundukkan angin bagi Suleyman. Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang pekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin dropnya. Dan siapa yang menyimpang di atara mereka dari perintah kami. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Suleyman apa yang dikendakinya dari gedung-gedung yang tinggi. Dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Dawud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Suleyman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur. Taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib. Tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Setelah menjelaskan tentang karunia Allah SWT kepada Nabi Dawud alaihi salam. Allah menerangkan pula karunianya kepada Nabi Suleyman putra Nabi Dawud alaihi salam. Bahwasannya Allah SWT menundukkan angin baginya agar bertiup sesuai dengan perintahnya. Agar membawanya dan apa saja yang menyertainya. Melintasi jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Dalam satu hari menempuh jarak yang seharusnya ditempuh selama satu bulan. Allah SWT menundukkan pula untuk beliau cairan tembaga. Dan memudahkan berbagai sarana untuk mengeluarkan apa yang dapat dihasilkan dari tembaga itu. Berupa bejana-bejana dan sebagainya. Allah SWT menundukkan pula para jin dan setan serta ifrit. Yang melakukan pekerjaan besar menurut keinginan beliau. Di antara jin dan setan itu ada yang diperintah oleh beliau agar menyelam dan mengeluarkan berbagai kekayaan alam yang ada di dasar laut. Seperti mutiara dan permata berharga lainnya. Ada pula yang melakukan pekerjaan yang lain. Dan tidak ada satupun yang keluar dari perintah beliau. Siapa saja di antara mereka yang berani melanggar. Disicaya terkena azab yang bernyala-nyala dari Allah SWT. Allah SWT berfirman. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami. Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Apa saja yang dikendaki oleh Nabi SAW pasti mereka kerjakan. Mereka membuat bangunan yang kokoh dan megah. Patung-patung dalam berbagai bentuk. Mereka juga membuatkan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tidak bergeser dari tempatnya karena sangat besar ukurannya. Akan tetapi sebagai sebuah ketetapan Allah SWT yang tidak akan berubah bahwa segala sesuatu di alam ini adalah fana yang kekal hanya Allah yang Maha Mulia. Allah SWT berfirman. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam ayat lainnya Allah SWT juga berfirman. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَيْمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad. Maka jikalau kamu mati apakah mereka akan kekal? Demikianlah kematian itu. Apabila sudah tiba waktunya tidak mungkin dapat dipercepat ataupun ditunda. Meskipun sesaat. Allah SWT berfirman. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْنِمُونَ Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pulang memajukannya. Akhirnya setiap orang pasti akan merasakannya. Sebagaimana firman Allah SWT كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِقَتُ الْمَوْتِ Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan Nabi Suleyman A.S. pun juga wafat. Dinukil oleh para ulama dari sebagian riwayat Israeliat bahwasannya diantara kebiasaan Nabi Suleyman A.S. adalah beliau senang beritikaf di bayatul makdis. Kadang beliau beribadah di dalamnya selama setahun, kadang dua tahun, atau satu sampai dua bulan. Beliau menetap di sana membawa makanan dan minumannya. Seperti biasa beliau masuk ke dalam masjid pada hari beliau wafat. Ada pun sebabnya setiap pagi selalu tumbuh satu tanaman di mihra beliau. Kemudian beliau menanyai tanaman itu. Tanaman apa kamu ini? Aku tanaman. Jawab tumbuhan itu. Untuk apa kamu diciptakan? Kalau dia menjawab untuk ditanam atau dipanen, beliau memerintahkan untuk dicabut dan ditanam di tempat lain. Kalau untuk obat, beliau menuliskan keterangan untuk apa tanaman tersebut. Akhirnya tumbuhlah tanaman khurbah. Beliau menanyai tanaman itu. Untuk apa kamu tumbuh? Dia menjawab, untuk meruntuhkanmu dan bayatul makdis ini. Nabi Suleiman A.S. berkata, Tidak mungkin Allah SWT meruntuhkannya sedangkan aku masih hidup. Engkau lah tanda kematianku dan runtuhnya bayatul makdis. Kemudian beliau mencabutnya dan menanamnya di salah satu dinding serai berdoa. Ya Allah, butakan mata jin itu tentang kematianku. Jangan sampai mereka tahu, sampai manusia menyadari bahwa jin-jin itu sama sekali tidak mengetahui perkara koib. Kemudian beliau melakukan etikaf bersandar pada tungkatnya sampai datang kematian kepadanya. Dan beliau tetap dalam keadaan seperti ini. Maka Nabi Suleiman A.S. tetap bersandar pada tungkatnya seakan-akan beliau sedang sholat. Meskipun beliau sudah wafat tetapi beliau tidak jatuh ke tanah. Maka ketika ada orang yang melihatnya, dia akan menduga bahwa beliau sedang berdiri untuk sholat. Dan hal ini juga yang jin dan setan duga. Pada waktu itu manusia banyak yang berkeyakinan bahwa jin mengetahui segalanya dan dapat melakukan apapun. Maka Nabi Suleiman A.S. ingin menjelaskan bahwa hal itu tidaklah benar. Disebutkan bahwa ketika Nabi Suleiman A.S. tahu bahwa ajalnya sudah dekat, beliau membuat rencana untuk menghalangi jin dan selainnya agar tidak mengetahui bahwa dirinya telah wafat. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslamah berkata, Nabi Suleiman A.S. berkata kepada malaikat mawub, Apabila kamu telah diperintahkan, maka kabari aku. Kemudian malaikat mawub berkata, aku telah diperintahkan, tinggal tersisa beberapa saat. Nabi Suleiman A.S. mengundang setan-setan untuk membuat istana dari kaca yang tidak memiliki pintu. Nabi Suleiman A.S. mulai sholat sambil berdiri dengan berpegangan pada tongkat beliau, masih sambil berdiri. Malaikat mawub kemudian datang menjabut ruh beliau, dan beliau pun wafat dalam keadaan masih berdiri. Beliau melakukan itu bukan karena lari dari malaikat mawub, namun agar tidak seorang pun yang masuk ke mihrob sehingga membuat kabar kematiannya menyebar. Akan tetapi bagaimanakah akhirnya tersebarnya kabar kematian beliau tersebut? Allah SWT mengirimkan rayak untuk memakan tongkat beliau sejak kematiannya. Nabi Suleiman A.S. tetap berdiri selama satu tahun penuh, dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kematiannya. Akhirnya, tongkat itu rapuh dan tongkat sudah tidak bisa menahan jasad beliau. Maka tongkat itu pun patah, dan jasad Nabi Suleiman A.S. tersungkur ke tanah. Setan tidak berani melihat ke arah Nabi Suleiman A.S. sampai Nabi Suleiman A.S. tersungkur ke tanah, sehingga tahu bahwasannya beliau telah wafat. Kemudian kabar kematian beliau pun tersebar. Maka setelah itu manusia yakin bahwa setan-setan tidak mengetahui hal yang goib, sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Suleiman A.S. Allah SWT berfirman, Sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Kalau seandainya setan tahu hal yang goib, pasti mereka tidak akan tetap bekerja setahun penuh, dan bekerja keras karena takut kepada Nabi Suleiman A.S. setelah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Maka ketika telah kami tetapkan kematian Suleiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Hikmah lain dari disembunyikannya kematian beliau adalah karena ketika ajal beliau sudah dekat, pembangunan Baitul Maqdis belum selesai, dan Nabi Suleiman A.S. menuduhkan para jin dan setan untuk membangunnya, kemudian menyembunyikan kematian beliau sampai selesai pembangunan Baitul Maqdis. Sebab jika mereka tahu bahwa Nabi Suleiman A.S. telah wafat, mereka tidak akan melanjutkan pembangunan dan langsung meninggalkannya begitu saja. Wallahu ta'ala a'alam, wa sallallahu wassalam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.